Halo semua, jadi ketemu lagi di lesson yang terakhir tentang ether, yaitu aku bahas tentang ether khusus yang bagian kedua Namaku Restu Adinda Putri dan halamanku dapat diakses di unacademy.com slash user slash erdinda Nah, ini jadi yang sebelumnya aku jelasin Jadi di ether khusus ini, yang aku jelasin di course ini ada 6 Nah, 4 ini aku jelasin di yang sebelumnya Jadi, udah gimana strukturnya, gimana cara membuatnya, gimana sifat fisikanya, itu udah aku jelasin secara umum ya Nah, untuk di lesson kali ini, aku akan lanjut jelasin ether khusus sisanya Nah, yaitu theo ether dan dialil sulfida Oke, kita langsung mulai aja ya Mulai dari theo ether Oke, langsung kita menuju ke slide berikutnya Nah, ini dia theo ether Theo ether ini melupakan gorongan senyawa yang analog dengan ether Namun, atom oksigen diganti dengan atom belerang Sifat fisikanya, theo ether ini berupa cairan Cairan tidak berwarna, tidak larut dalam air Tetapi, dia larut dalam larutan organik seperti alkohol, ether, dan pelarut organik lainnya Nah, ini rumus umum theo ether Jadi, dia analognya sama seperti ether Tapi, oksigennya diganti dengan es, yaitu diganti dengan belerang Nah, sama seperti ether Jadi, R yang mengikat pada es ini bisa sama, bisa beda Bisa berupa alkyl atau bisa berupa aril Nah, ini kalau di sini Jadi, contohnya ini seperti ini Ini yang sama Sama-sama etil Jadi, dia etil sulfida atau etil tioetana Kemudian, ini metil propyl sulfida atau metil tio propana Jadi, penamanya seperti itu Jadi, seperti ether Alkyl alkyl sulfida Atau alkyl tio alkana Seperti itu Nah, untuk pembuatannya Jadi, theo ether ini dapat dilakukan dengan dua cara Yang pertama, dia mereaksikan alkyl halida dengan sulfida logam alkali Jadi, alkyl halida ini Ini contohnya etil klorida dengan sulfida logam alkali Dia menghasilkan etil tioetana Dan melepas KCL Untuk pembuatan yang kedua ini Bisa dengan mereaksikan alkyl halida dengan natrium alkyl sulfida Jadi, ini natrium alkyl sulfida dengan alkyl halida Contohnya, metil iodida Dia membentuk metil tioetana Dan melepas natrium iodida Nah, theo ether ini juga bisa dioksidasi Oksidasi theo ether bisa dengan HNO3 Dia menghasilkan sulfoksida Atau oleh campuran KMNO4 dan HNO3 atau asam nitrat Dia menghasilkan sulfon Ini contohnya pada etil tioetana Dengan dioksidasi dengan asam nitrat Dia menghasilkan etil sulfoksida Sedangkan, bila dia direaksikan dengan campuran KMNO4 dan asam nitrat Dia menghasilkan etil sulfon Nah, untuk yang berikutnya Untuk ether khusus yang berikutnya adalah di alil sulfida Dia itu merupakan senyawa theo ether Jadi, dia sama Jadi, oksigennya diganti dengan belerang Tapi, dia yang tidak jenuh Di alil sulfida ini biasanya terkadung pada bawang putih Nah, ini Di alil sulfida ini dibuat dengan cara mereaksikan Alil iodida dengan kalium sulfida Ini alil iodida dengan kalium sulfida Dia bisa menghasilkan di alil sulfida Dan melepas ke kalium iodida Nah, udah aku jelasin semua tentang ether khusus Jadi, mulai dari etilena oksida Di oksana Di kloroethyl ether Vinil ether Tio ether Di alil sulfida Udah aku jelasin Gambaran umumnya Nah, ini adalah lesson terakhir pada course ether Jadi, udah aku jelasin semua tentang ether Dari overview-nya Tata namanya Kemudian reaksinya Pembuatan Sama penjelasan tentang ether khusus Udah aku jelasin semua Jadi, ini adalah akhir dari course ether Ether yang Aku Ajarkan Jadi, nanti kita akan ketemu lagi Di course-course berikutnya yang baru Semoga ini bermanfaat ya Daaah 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 Terima kasih.